Dalam masa pandemi sekarang ini, ada hal penting yang harus kita lakukan, yaitu disinfeksi permukaan yang secara intensif harus diperhatikan. Ada pun langkah-langkah disinfeksi permukaan antara lain, gunakan alat pelindung diri atau APD, terutama masker dan sarung tangan sekali pakai pada saat membersihkan dan mendisinfeksi permukaan. Sarung tangan harus dibuang setelah setiap pembersihan. Jika menggunakan sarung tangan yang dapat digunakan kembali, sarung tangan tersebut harus digunakan khusus untuk membersihkan dan mendisinfeksi permukaan dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain. Permukaan yang kotor harus dibersihkan terlebih dahulu, menggunakan sapu atau kemoceng sebelum disinfeksi. Baca petunjuk penggunaan produk yang digunakan untuk membersihkan dan mendisinfeksi. Siapkan lap flanel atau kain microfiber atau mok. Siapkan cairan disinfektan sesuai takaran atau petunjuk penggunaan. Ada pun cara pemakaian disinfektan untuk disinfeksi adalah sebagai berikut. Untuk bahan disinfektan, beberapa jenis disinfektan yang dapat digunakan dan mudah diperoleh, antara lain, larutan pemutih dengan zat aktif hipoklorid, karbol atau lisol dengan zat aktif phenol, pembersih lantai dengan zat aktif benzalvonium klorida. Untuk larutan pemutih dan atau karbol atau lisol dengan takaran 30 ml atau 2 sendok makan untuk dilarutkan dalam 1 liter air. Sedangkan untuk pembersih lantai dengan zat aktif benzalvonium klorida dengan takaran 1 tutup botol untuk dilarutkan dalam 5 liter air. Disinfeksi permukaan datar dilakukan dengan sprayer. Disinfeksi permukaan tidak datar seperti tiang, pegangan tangan, dan sebagainya. Disinfeksi dilakukan menggunakan lap flanel atau kain microfiber. Untuk disinfeksi dengan lap flanel atau kain microfiber atau mop dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, rendam lap flanel atau kain microfiber ke dalam air yang telah berisi cairan disinfektan. Lakukan pengelapan pada permukaan dan biarkan tetap basah selama 10 menit. Atau semprotkan cairan disinfeksan pada flanel dan lakukan pengelapan secara zigzag atau memutar dari tengah keluar. Untuk disinfeksi dengan cara penyemprotan, isi ULV atau sprayer dengan cairan disinfektan, kemudian semprotkan ke permukaan yang akan didisinfeksi. Untuk disinfeksi benda dengan permukaan berpori seperti lantai berkarpet, permadani, dan tirai, disinfeksi dapat dilakukan dengan cara mencuci dengan air hangat atau menggunakan produk dengan klaim patogen virus baru yang cocok untuk permukaan berpori. Lepaskan APD dan segera cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah disinfeksi selesai. Terima kasih sudah menonton!